Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha Semoga kita semua diberikan kesehatan Dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala Hari ini kita akan belajar di tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku, pembelajaran 1 dan 2 Simak videonya ya Soli-Soliha Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat menunjukkan dan menyebutkan bagian-bagian tubuh Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan aturan makan dan menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat Sekarang perhatikan gambar berikut ini Coba lihat Siti dan teman-temannya sedang asik bermain bersama Tubuh mereka terlihat sehat ya Tubuh adalah pemberian Tuhan Setiap bagian tubuh berguna bagi kita Misalnya, mata untuk apa? Ya, untuk melihat Lalu, telinga untuk mendengar Tangan untuk apa? Untuk memegang Dan kaki untuk berjalan Nah, untuk itu kita harus selalu berterima kasih kepada Allah Kita harus selalu bersyukur karena tubuh kita diberikan dalam keadaan sehat Selanjutnya, kita akan mengenal anggota tubuh Coba lihat tubuh kita Tubuh kita memiliki bagian-bagian Ada kepala, tangan, dan kaki Serta yang lainnya Supaya lebih bersemangat Kita akan mulai pembelajaran ini dengan menyanyikan sebuah lagu Yang berjudul Dua Mata Saya Ciptaan Pak Kasur Ayo berjanyi dengan semangat ya Dua Mata Saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua kuping saya Yang kiri dan kanan Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua Mata Saya Hidung saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua kuping saya Yang kiri dan kanan Satu mulut saya Tidak berhenti makan Nah, Ananda Soli-Soliha Kalian tadi sudah menyanyikan lagu Dua Mata Saya Bagaimana lagunya? Masih semangat ya? Sekarang perhatikan gambar berikut Siti bersama dengan keluarganya Mereka hendak makan bersama Banyak sekali macam makanan yang terhidang di meja makan Agar tubuh kita sehat Makanlah makanan sehat pemberian dari Allah Masih ingat kan Ananda semua makanan sehat itu harus mengandung apa saja? Betul sekali Harus mengandung 4 sehat 5 sempurna Jadi ada nasi, sayuran, lauk pauk Jangan lupa makan buah-buahan Dan minum susu Agar tubuh kita tetap sehat Pada saat makan, makanlah dengan sopan Duduk dengan tertib Dan jangan lupa berdoa sebelum makan Makan juga harus dengan tangan kanan Itulah aturan-aturan saat kita makan Ananda soli-soliha Sekarang kita akan menyanyikan kepala, pundak, lutut, dan kaki Tubuh dapat bergerak Bergerak ke kiri dan ke kanan Ditekuk ke depan Berdiri tegak Gerakan tubuh ikuti dengan irama lagu Wah senangnya ya tubuh kita bisa bergerak dengan bebas Itu karena tubuh kita sehat Sekarang kita akan belajar bagian-bagian tubuh kita Tirukan nama-nama bagian tubuh dari gambar berikut ini Coba Ananda perhatikan Di sini ada gambar Udin Udin memiliki bagian-bagian tubuh Ayo kita sebutkan bersama ya Ada kepala Kemudian juga ada dahi Ada mata Telinga Udin juga punya hidung Ada pipi Mulut Kemudian bahu Lalu ada jari Tangan Dagu Dan juga kaki Nah kalian bisa menunjukkan bagian-bagian tubuh kalian masing-masing ya Ananda Soli-Soliha Sekarang kita akan memasangkan nama bagian tubuh Dan menarik garis sesuai dengan gambar Contohnya seperti berikut ini Di sini ada bagian tubuh namanya dahi Yang mana dahi? Ya kalian harus tarik garis Tunjuk ke bagian tubuh yang bersangkutan Untuk bagian-bagian yang lain kalian harus tarik garisnya ya Sesuai dengan nama bagian tubuh masing-masing Yang kedua Kita akan memasangkan kata bagian-bagian tubuh ini dengan huruf awalnya Contohnya seperti ini Di sini ada Jari 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 itu huruf awalnya huruf apa ya? Tepat sekali Huruf J Yang manakah huruf J? Ini dia huruf J Nah kalian harus tarik garis Pasangkan kata jari dengan huruf J Seperti ini Begitu juga dengan yang lainnya Kalian harus tarik garis Untuk memasangkan bagian tubuh Dengan huruf awalnya Yang ada di sebelah kanan Bisa ya Ananda Soli-Soliha Alhamdulillah Materi hari ini sudah Bunda sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Tetap semangat Banyak berlatih membaca Berhitung dan menulis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!